Pasukan pemberontak Houthi Yama'a sudah menjagakan rudal pembunuh mereka sejak mengumumkan siap menghabisi Israel pada Rabu 1 November 2023. Juru bicara Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Sarif menegaskan bahwa pasukannya akan melakukan serangan besar-besaran sampai Israel berhenti menyerang. Brigadir Jenderal Yahya juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah berdasarkan taktik sangat matang untuk membantai Sionis. Pasukan Houthi menggunakan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik dalam serangan tersebut. Tak hanya militan Israel, sejumlah fasilitas sampai infrastruktur dan pusat pertahanan militer Sionis juga menjadi sasaran. Houthi sendiri merupakan unit paramiliter yang berafiliasi dengan negara sekutu utama Palestina, Republik Islam Iran. Iran menyokong Houthi dengan rudal jelajah. Di antaranya adalah unit rudal antikapal Falak 1, rudal perlawanan udara Fajr 4. Ditambah lagi drone bunuh diri milik Houthi Shelt 136 hingga rudal antikapal Falak Fajr. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.